Pasar hijab, ini sungguh besar, perkembangan ini juga besar Dan para hijab ini juga gak cuma berpartisipasi di banyak industri Tapi mereka juga berprestasi, mereka juga berpartisipasi Yang ingin kita harus embos Bahwa karena hijab kita harus ambil Rosalina Musa atau yang akrab di Sapa Kak Ros Kontrak Lesti Kejora dalam rangka pameran busana islami di Johor Baru Malaysia Pada sebuah ajang pameran yang diselengarakan di sebuah gedung budaya Rosalina Musa Malaysia gandeng artis muda Indonesia Lesti Kejora dalam pameran busana terbarunya Rosalina Musa Malaysia meminta Lesti Kejora Menjadi pemeran dalam launching produk busana terbarunya Yang bertema Muslim Busana Syargi Rosalina Musa lebih memilih Lesti Kejora dari Indonesia Sebagai pemeran dalam peluncuran produk islami terbarunya Karena menurut Rosalina jika publik figurnya memiliki ketenaran di kancah internasional Maka produk terbarunya akan cepat dikenal di berbagai lapisan dan penjuru Dikutip pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 Peluncuran digelar sangat mewah dan istimewa pada tanggal 19 Januari tahun 2023 Di sebuah gedung budaya di Malaysia Dengan dihadiri beberapa tamu undangan istimewa Serta diikuti oleh para desainer ternama dari berbagai daerah di Malaysia Membuat event tersebut menjadi lebih istimewa Dan tentunya persaingan antar desainer busana lebih menarik Rosalina Musa selaku pemilik usaha Jadi kita memang izin secara baik-baik sambungnya sebagai produk terbarunya Yang di desain multifungsi kembali tampil di TV Rizky Bilar bisa dipakai sebagai pakaian pada aktivitas biasa Atau juga bisa dijadikan busana mentara Doain si desain dengan ruasa islami untuk digunakan di berbagai kesempatan Koleksi busana islami multifungsi tersebut dibuat karena berdasarkan kebutuhan pasar Yang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan hingga hari raya nanti Menurut Rosalina Musa, selaku pemilik perusahaan Ada koleksi berupa busana syari dan hijab Di desain multifungsi sehingga dapat dipakai di berbagai kesempatan Sejak aku kenal Lesti Kejora Kita memang punya visi dan misi yang sama Lesti Kejora itu very fashionable Apalagi Lesti Kejora juga memilih untuk berpenampilan islami Jadi sangat cocok dengan produk terbaru saya Tutur Rosalina Musa, Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 Untuk inspirasi desain busananya Diinspirasi dari gaya keseharian konsumen yang ditunjukkan dengan kepopuleran busana islami Menurut Lesti Kejora hal itu sangat tepat sasaran Mengingat busana islami akan semakin banyak diminati oleh konsumen Karena sebentar lagi jelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri Kalau seperti sekarang kan orang-orang persiapan untuk bulan suci Ramadan Pasti sangat diminati di pasaran Ungkap Lesti Kejora Dikutip pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 Sebelum berkolaborasi dengan Lesti Kejora dalam meluncurkan produk busana islami terbarunya Rosalina Musa yang merupakan salah satu brand ambasador ternama di Malaysia Kita sudah mengeluarkan beberapa produk Namun kali ini saya ingin menciptakan produk dengan nuansa islami multifungsi Kerjasama dengan Lesti Kejora dari Indonesia Pasti cepat dikenal luas Ujar Rosalina Musa Pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 Dengan kesibukan yang juga di dunia bisnis Lesti Kejora menegaskan kalau ia masih tetap berkiprah di dunia hiburan utamanya di dunia musik Namun sejak memakai hijab Lesti Kejora tentunya lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan Yang jelas Lesti Kejora menikmati berkiprah di berbagai dunia bidang Baik hiburan maupun bisnis Selain itu Kabar menarik pula Musibah Rizky Bilar kala umroh bareng Lesti Kejora Ayah BBL belajar ikhlas Saat umroh Aktor Rizky Bilar ternyata mengalami musibah Suami Lesti Kejora itu mengalami insiden tak menggenakan Penyebabnya Ayah BBL itu sempat kehilangan ponsel pribadinya saat umroh Meski begitu Rizky Bilar dapat pelajaran berharga Satu di antaranya Rizky Bilar belajar ikhlas Diakuinya Bukan persoalan ponsel Melainkan data-data penting yang ada di dalam telepon genggamnya itu membuatnya risau Selama beberapa hari mencoba segala cara untuk menemukan ponsel tersebut Hasilnya nihil Rizky Bilar kemudian berusaha pasrah dan ikhlas jika memang ponselnya itu tidak kembali Rizky Bilar Beber pengalaman spiritual yang dia dapatkan selama beribadah umroh di Tanah Suci Rizky Bilar kemudian berusaha pasrah dan ikhlas jika membuatnya tersebut Rizky Bilar kemudian berusaha pasrah dan ikhlas jika membuatnya tersebut